Halo apa kabar semuanya kembali lagi ke waktu luangnya mama nah di video kali ini mama mau sharing gimana caranya belanja online di softback terus kamu bisa dapet cashback sebenarnya aku udah pernah bikin sebelumnya cuman waktu itu aku cuman ngeliatin berapa cashback yang udah aku dapetin Nah untuk kali ini aku bakal ngasih tutorial gimana caranya belanja dari softback Hai terus belanjanya di Shopee tapi bukannya dari shopback dulu biar kamu dapet cashbacknya ini aku liatin lagi ya cashback yang udah aku dapetin nah aku udah pernah tarik dua kali itu 508.000 tuh udah dibayar pertama kalinya aku dapet 380 terus keduanya di 125 128.000 475 terus sekarang yang masih tertunda itu 157.278 ini total semuanya 674 sekian nah kalau ini adalah cashback cashback rinciannya jadi sekecil apapun kamu belanjanya selama kamu bukanya dari shopback itu kamu bisa dapet cashback cashback nya kayak kemarin aku belanja beli pulsa Rp10.000 dapat cashback nya 35 rupiah kan lumayan kalau dikumpulin nanti jadinya lama-lama menjadi bukit ya ngasih jadi kamu harus sabar aja ya tapi Hai kalau kamu mau banyak dapat cashback nya itu kamu misalkan kayak booking tiket ah sorry maksudku hotel hotel dari Agoda kayak gini tuh dapat ratus ribu lumayan loh dikumpulin buat beli tas baru nah oke kembali ke laptop untuk belanja eh dari shopback supaya dapat cashback itu misalkan kamu mau belanja di Lazada langsung aja terus jangan lupa untuk dibaca apa yang kamu harus lakukan dan tidak dilakukan oke supaya nanti tidak kehilangan cashback nya continue ke up dan lakukan belanja seperti biasanya jadi contohnya kamu enggak sengaja keluar dari aplikasi misalkan kayak gini nah kamu harus tetap lagi buka dari kembali buka dari shopback karena kalau kamu buka dari Lazada langsung nanti cashback nya nggak dapet jadi kamu harus lagi buka dari shopback terus balik lagi ke Lazada sampai pembayarannya selesai oke terima kasih nah kalau untuk belanja dari Shopee itu juga sama sih caranya kamu buka shopback dulu terus klik Shopee nya disini baca lagi baca lagi jangan lupa apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan supaya kamu dapat cashback nya terus continue buka aplikasi langsung aja pilih apa aja yang mau kamu belanjain ini dan jangan lupa kalau kamu enggak sengaja kekeluarin aplikasinya kamu harus masuk lagi dari Shopee ya karena kalau kamu enggak masuk dari Shopee nanti kamu rugi karena kamu enggak dapetin Shopee ya sorry maksud aku cashback nya jadi kalau nggak sengaja kekeluarin tiba-tiba ada mantan nelfon gitu kan ya kamu harus balik lagi ke buka dari Shopee terus kalau kamu mau dapet Rp25.000 langsung kamu bisa klik link yang nanti aku share di bawah oke kalau ada pertanyaan boleh juga di chat di IG aku di at cacalef oke guys selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih